Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat berbagi kisah rahimakumullah Di kesempatan kali ini saya akan berbagi kisah Tentang kisah perjalanan hidup manusia agung Rasulullah Muhammad SAW Syirah Nabawiyah bagian 35 Kafan dan persemayaman tubuh mulia ke pembaringan terakhir Telah timbul selisih pendapat di antara para sahabat sebelum mengafani Mengenai siapa yang akan ditunjuk menjadi halifah Pembahasan dan perdebatan terjadi di antara kaum muhajirin dan ansor Di halaman rumah Bani Saadah Yang akhirnya mereka semua setuju Melantik Abu Bakar sebagai halifah Rasulullah Pembahasan dan perdebatan ini memakan waktu hingga petang di hari Senin Bahkan sampai masuk ke malam berikutnya Menyebabkan semua orang sibuk Pemakaman tubuh Rasulullah SAW tertunda hingga ke malam selasa Bahkan hingga menjelang subuh hari berikut Tubuh Rasulullah SAW yang penuh berkah itu terletak di tempat tidurnya Tertutup dengan kain menyebabkan ahli keluarga Rasulullah menutup pintu rumahnya Pada hari selasa Barulah tubuh Rasulullah SAW dimandikan Tanpa membuka bajunya Mereka yang bertugas memandikan Rasulullah adalah Abas, Ali, Fadl, dan Katam anak Abas Sarkom hamba Rasulullah Usamah bin Said Dan Aus bin Khauli Abas, Fadl, dan Katam Membalikan badan Rasulullah SAW Usamah dan Syakron Menyiramkan air Ali menggosoknya Sedang Aus Menyandarkan Rasulullah SAW Kemudian mereka semua mengafani tubuh Rasulullah SAW Dengan tiga lapis kain kafan berwarna putih Tenunan dari Yaman Tidak berbaju atau berserban Pengafanannya dilakukan dengan cermat dan hemat Terjadi perbedaan pendapat lagi mengenai tempat pemakaman jenazah Rasulullah SAW Abu Bakar berdiri dan berkata Sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah pernah berkata Tidak dimatikan Nabi kecuali di tempat itulah ia disemayamkan Karena itu Maka Abu Talha pun mengangkat tempat tidur Rasulullah SAW Dan menggalinya untuk liang lahat sebagai tempat penguburan Sebelum penggalian Kaum muslimin datang Masuk membanjiri ke kamar Rasulullah SAW Dengan bergantian 10-10 Untuk menunaikan sholat jenazah Masing-masing tanpa imam Sebelumnya Keluarga Rasulullah SAW Telah menyolati almarhum Kemudian muhajirin Lalu diikuti oleh ansor Kaum wanita sholat setelah kaum laki-laki selesai Dan diakhiri oleh remaja dan anak-anak Kesemuanya ini diselenggarakan pada hari Selasa Sehari penuh Bahkan hingga ke malam Rabu Kata Aisyah Kami tidak menyadari akan pemakamannya Kecuali setelah kami mendengar suara cangkul Menggali tanah di tengah malam Yakni malam Rabu Nabi Muhammad SAW Nabi yang terakhir Nabi Muhammad SAW Adalah nabi yang terakhir Dan tidak akan ada nabi setelahnya Ini adalah kesepakatan umat Islam Atau Ijma Di dalam agama pun merupakan Hal yang harus dipercayai Atau akidah Hadis Nabi Aku dan para nabi sebelumku Ibarat satu bangunan yang dibangun oleh seorang laki-laki Lalu ia memeliharanya dengan baik Dan terus disempurnakan Kecuali tempat sekeping batu bata pada suatu sudut Maka orang banyak datang mengelilinginya Dan kagum melihat Dan berkata Mengapa tidak diletakkan sebotong batu bata di tempat yang kosong itu Maka akulah batu bata itu Dan akulah yang paling akhir Dari segala nabi Ada kesinambungan Da'wah Nabi Muhammad SAW Dengan da'wah para nabi sebelumnya Nabi Muhammad SAW Nabi terakhir Melengkapi da'wah yang dilakukan oleh nabi-nabi sebelumnya Sebagaimana hadis di atas Ini jelas sekali Bila melihat da'wah para nabi Semua para nabi menyandarkan dua asas penting Satu Akidah kepercayaan Dua Hukum dan akhlak Dari segi akidah Kepercayaan tidak berubah Sejak zaman nabi Adam Sampai ke zaman nabi Muhammad SAW Nabi yang terakhir Yaitu Kepercayaan kepada Allah yang Esa Mensucikan Allah Dan percaya akan hari akhirat Hisab amalan manusia Syurga dan neraka Setiap nabi menyeru kaumnya Pada kepercayaan tersebut Dan setiap nabi juga membantu Dan menegaskan apa yang dibawa oleh nabi yang terdahulu Seluruh rangkaian utusan para nabi Semuanya menunjukkan kepada kita Bahwa semua nabi diutus Agar menyeru manusia Kepada keimanan dengan Allah Azza wa Jalla yang Esa Seperti yang dinyatakan dalam kitabnya Dia telah mensyariatkan bagi kamu Tentang agama apa yang telah diwasiatnya Kepada Nuh Dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu Dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim Musa dan Isa Yaitu Tegaklah agama Dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya Amat berat bagi orang-orang musyrik Agama yang kamu seru mereka kepadanya Allah menarik kepada agama itu Orang yang dikehendakinya Dan memberi petunjuk kepada agamanya Orang yang kembali kepadanya Surat Ashura ayat 13 Sehingga tergambar kepada kita Bahwa para nabi itu Tidak akan menyampaikan akidah yang berlainan Di antara satu dengan yang lain Karena soal akidah adalah soal wahyu Hukum bertujuan mengatur kehidupan manusia Di dalam masyarakat Serta berguna bagi manusia Untuk kehidupan dunia dan akhirat Utusan Allah yang terdahulu Hanya diperuntukkan kaumnya saja Bukan utusan untuk seluruh manusia Apa yang dibawa oleh nabi Isa Lebih sederhana Dari apa yang dibawa oleh nabi Musa Hal ini ditegaskan oleh Allah Dalam kitab Al-Quran Dan aku datang kepadamu Membenarkan Taurat yang datang sebelumku Dan untuk menghalalkan bagimu Sebagian yang telah diharamkan untukmu Dan aku datang kepadamu Dengan membawa suatu tanda Mujizat daripada Tuhanmu Karena itu bertawakallah kepada Allah Dan taatlah kepadaku Surat Ali Imran ayat 50 Rasulullah SAW Nabi terakhir Apa yang dibawa oleh nabi Isa Adalah membenarkan dan menegaskan Apa yang terdapat pada Taurat Mengenai soal akidah dan kepercayaan Dan yang bersangkut paut Dengan hukum adat Sedikit perubahan Yaitu kelonggaran dari yang dahulu Kepercayaan dan akidah yang dibawa oleh seorang nabi Berfungsi menguatkan dan mendukung akidah para nabi yang terdahulu Sedangkan syariat fungsinya membatalkan Dan mengganti syariat para nabi sebelumnya Dan kadang kalanya mendukung yang lama Karenanya agama dan akidah ilahi hanya satu Sebaliknya Ada berbagai syariat ilahi Yang kemudian menggantikan syariat yang dahulu Atau yang baru Membatalkan yang lama Dengan syariat terakhir Yang diakhiri oleh nabi yang terakhir Akidah dan agama Yang benar itu hanya satu Tiap nabi dan rasul yang diutus Mulai dari Adam alaihi salam Hingga ke nabi Muhammad salallahu alaihi salam Semuanya menyeru manusia kepada agama yang satu Yaitu agama Islam Karena Islam Maka diutus Ibrahim Ismail dan Yaakub alaihi salam Seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala Dan tidak ada yang benci kepada agama Ibrahim Melainkan orang yang memperbodoh dirinya sendiri Dan sungguh kami telah memilihnya di dunia Dan sesungguhnya dia di akhirat Benar-benar termasuk orang-orang yang saleh Surat Al-Baqarah ayat 130 Ketika Tuhannya berfirman kepadanya Tunduk patuhlah Ibrahim menjawab Aku tunduk patuh kepada Tuhan semesta alam Surat Al-Baqarah ayat 131 Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu Kepada anak-anaknya Demikian pula Yaakub Ibrahim berkata Hai anak-anakku Sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu Maka janganlah kamu mati Kecuali dalam memeluk agama Islam Surat Al-Baqarah ayat 132 Dengan akidah inilah juga Allah subhanahu wa ta'ala Mengutus Nabi Musa kepada keturunan Israel Dimana Allah telah menceritakan tentang ahli sihir Fir'aun Yang telah beriman dengan Nabi Musa Firman Allah subhanahu wa ta'ala Ahli-ahli sihir itu menjawab Sesungguhnya kepada Tuhanlah kami kembali Surat Al-A'raf ayat 125 Dan kamu tidak menyalahkan kami Melainkan karena kami telah beriman kepada ayat-ayat Tuhan kami Ketika ayat-ayat itu datang kepada kami Mereka berdoa Ya Tuhan kami Limpahkanlah kesabaran kepada kami Dan wafatkanlah kami dalam keadaan Islam kepadamu Surat Al-A'raf ayat 126 Dengan akidah ini juga lah Tuhan mengutus Isa alaihi salam Tuhan telah menceritakan tentang kaumnya Yang telah beriman dengan ajaran yang dibawanya Firman Allah subhanahu wa ta'ala Maka tatkala Isa mengetahui keingkaran mereka Bani Israel Berkatalah dia Siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku Untuk menegakkan agama Allah Para Hawariyin sahabat-sahabat setia menjawab Kamilah penolong-penolong agama Allah Kami beriman kepada Allah Dan saksikanlah bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang muslim Surat Al-Imron ayat 52 Sesungguhnya agama yang diridoi di sisi Allah Hanyalah Islam Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Al-Kitab Kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka Karena kedengkian yang ada di antara mereka Barang siapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah Maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisapnya Surat Al-Imron ayat 19 Dan tegas Allah subhanahu wa ta'ala Dalam surat syuroh Dia telah mensyariatkan bagi kamu Tentang agama apa yang telah diwasiatkannya kepadamu Dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu Surat Ashuroh ayat 13 Dan mereka ahli kitab tidak berpecah belah Kecuali setelah datang pada mereka ilmu pengetahuan Karena kedengkian di antara mereka Kalau tidaklah karena sesuatu ketetapan Yang telah ada dari Tuhanmu dahulunya Untuk menangguhkan azab Sampai kepada waktu yang ditentukan Pastilah mereka telah dibinasakan Dan sesungguhnya Orang-orang yang diwariskan kepada mereka Alkitab, Taurat, dan Injil Sesudah mereka Benar-benar berada dalam keraguan Yang menggoncangkan tentang kitab itu Surat Ashuroh ayat 14 Para nabi diutus bersama-sama mereka yang Islam Agama yang diakui oleh Allah Ahli kitab mengetahui Bahwa agama itu satu Dan diutus nabi-nabi Untuk memberi dukungan kepada nabi-nabi yang terdahulu Wallahu'alam bisowak Semoga kisah ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua Jika kalian suka dengan channel ini Silahkan klik tombol subscribe Untuk mendukung berbagi kisah Sebagai salah satu channel Yang memberikan informasi kisah esan nabi Dan sejarah Islam Yang dapat kita teladani sebagai umat muslim Akhirul kalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh